Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Manhua The Villain of Destiny. Pada episode sebelumnya, Gu Shangge akhirnya bisa bertemu dengan putra keberuntungan kedua di kota Zhongzhou dan dia bernama Lin Tian. Sama seperti Yishan, dari awal pertemuan Gu Shangge langsung memancing kemarahannya. Namun karena Lin Tian bertindak lebih agresif, dengan mudahnya Gu Shangge menaklukannya dan pada akhirnya dia bisa membunuhnya. Berpindah ke kota kuno Chongyu dengan jarak tempuh sekitar tiga hari perjalanan dari Zhongzhou, di sebuah kediaman dapat terlihat empat tuan muda sedang membicarakan tentang musnahnya Tanah Suci Jalau khususnya Gu Shangge yang telah menghancurkannya. Sedang serius-seriusnya membicarakan itu, tiba-tiba ada seorang wanita datang dan ternyata itu adalah saudari Yishan bernama Yi Liuli. Meskipun Gu Shangge berasal dari alam atas, dia sama sekali tidak peduli dan tetap ingin membalas dendam atas perlakuan kasar terhadap saudaranya Yishan. Karena keempat tuan muda benar-benar sangat menghormati Yi Liuli, dengan penuh semangat mereka mendukungnya karena mereka mengira bahwa Gu Shangge hanyalah bocah kemarin suri dari alam atas yang tertolong karena mempunyai penjaga yang hebat. Yi Liuli segera memanggil bibinya, yaitu bibi Shu yang dalam sekejap mata muncul dari udara kosong. Singkat cerita setelah itu mereka sedikit mengobrol yang mana intinya. Bibi Shu tidak terlalu menyarankan Yi Liuli membalas dendam tentang atas semua yang dialami oleh Yishan, karena baginya bakat Yishan adalah sampah yang jauh di bawah Yi Liuli. Namun sayangnya, semua perkataan bibi Shu sama sekali tidak diperhitungkan karena dia sangat yakin di masa depan Yishan akan menjadi orang yang hebat. Tak ingin memperpanjang perdebatan lagi, pada akhirnya Yi Liuli langsung mengajak semua orang untuk pergi menemui Gu Shangge. Tak tahu seberapa mengerikannya lawan yang akan mereka hadapi, Yi Liuli hanya meminta agar bibi Shu mengurus pengawal Gu Shangge jika keadaannya menjadi tak terkendali. Kembali lagi ke Gu Shangge. Di saat dia sedang memuji Lin Shi Wuhan yang baru beberapa hari tetapi dia sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam alkemi, tiba-tiba langit menjadi gelap akibat datangnya seorang penyusup yang tak lain adalah Yi Liuli dan rombongannya. Melihat itu, kepala keluarga Lin dan yang lainnya langsung keluar untuk menghadapi para penyusup. Namun hanya karena berasal dari pegunungan suci kuno, mereka mulai bersikap sombong khususnya keempat tuan muda yang mengikuti Yi Liuli. Ditanya apa tujuannya mereka datang, Yi Liuli langsung menjawab bahwa alasan dia datang ingin bertemu dengan Gu Shangge. Akan tetapi, meskipun sudah diminta baik-baik untuk menunggu, mereka yang tidak sabaran segera mengambil tindakan. Salah satu tuan muda yang berpenampilan seperti iblis langsung maju dan mulai merendahkan kepala keluarga Lin. Namun sayangnya, di detik berikutnya, tiba-tiba dari arah langit, ada sebuah tangan emas muncul yang langsung menghancurkan si tuan muda yang mana pastinya itu benar-benar membuat semua orang terkejut, khususnya dari pihak Yi Liuli. Namun tanpa memperdulikan keterkejutan itu, dari dalam Gu Shangge mengizinkan mereka untuk masuk. Mereka yang awalnya benar-benar sombong sekarang hanya bisa terdiam karena bahkan teman mereka yang juga berasal dari pegunungan suci kuno bisa terbunuh dalam sekejap mata. Bibisu yang mengawasi dari bayang-bayang hanya bisa cemas karena setelah memasuki kediaman keluarga Lin, dia merasa setiap pergerakannya seperti dibatasi oleh aura yang sangat besar walaupun dia sendiri sudah berada di rana heaven like gold. Untuk sementara waktu, Bibisu terus memikirkan kejanggalan itu, apalagi meskipun datang dari dunia atas, Gu Shangge sampai dilindungi oleh penjaga yang begitu kuat yang kemungkinan besar berada di ranah defense king. Memikirkannya lebih dalam tentang nama Gu Shangge, tiba-tiba sebuah pemikiran terlintas di kepalanya, yang benar-benar membuatnya terkejut sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya apakah mungkin Gu Shangge berasal dari keluarga Gu. Maka dari itu, untuk mencegah kemungkinan terburuk, dia langsung pergi menghampiri Yi Li Uli. Mencoba menghentikan Yi Li Uli, Bibisu mengatakan bahwa masalah ini pasti hanya kesalahpahaman belaka, yang mana hal itu membuat Lin Ming yang sedang mengawasi dari bayang-bayang hanya bisa bertanya-tanya. Mengapa tiba-tiba dia menunjukkan itikat baiknya? Sementara itu, Gu Shangge yang sedang menunggu di dalam hanya bisa tersenyum senang dengan kedatangan sepupu Yi Shen yang pastinya memiliki ikatan dalam dengan Yi Shen. Apakah Anda berencana membunuh mereka? Tanya Xu Qingge yang langsung dijawab, Apakah aku terlihat seperti orang yang suka membunuh tanpa alasan? Setelah itu, karena orang yang ditunggu-tunggu masih saja belum datang, Gu Shangge memutuskan keluar dan secara langsung menyambut mereka. Setelah keluar, dia langsung berhadapan dengan Yi Li Uli yang membuatnya sedikit terkejut karena poin keberuntungannya berjumlah 800. Berbeda dengan Yi Li Uli yang masih memiliki tatapan tajamnya, dengan segera Bibisu maju dan dengan sopannya dia mulai memperkenalkan dirinya dan juga Yi Li Uli sebelum akhirnya dia meminta maaf atas nama Yi Li Uli yang telah menyinggung perasaannya. Ditanya apa tujuan mereka datang? Tak langsung menjawabnya, Pertama-tama, Bibisu mencoba mengajukan sebuah pertanyaan yaitu apakah memang benar Gu Shangge berasal dari keluarga Gu yang termasyur? Apalagi Yi Li Uli sendiri berasal dari klan immortal kuno yang bisa dibilang kedua keluarga sudah saling mengenal. Mendengar nama keluarga Gu, tiga tuan muda yang tersisa hanya bisa terkejut dan keterkejutan mereka bertambah setelah Gu Shangge mengaku bahwa memang benar dia berasal dari keluarga Gu. Meskipun dulu ayahku tidak terlalu sering berhubungan dengan keluarga Yi, sepertinya kalian sudah mengetahui tentang keluarga Gu, ucap Gu Shangge. Mendengar itu, Bibisu benar-benar terkejut karena dari apa yang dikatakan oleh Gu Shangge, itu berarti Gu Shangge adalah pewaris satu-satunya dari keluarga Gu yang tak mungkin mereka jadikan musuh. Sadar akan status penting yang dimiliki oleh Gu Shangge dalam sekejap mata ketiga tuan muda bersujud dan memohon maaf yang mana hal itu benar-benar membuat Yi Li Uli bingung dengan situasinya. Setelah itu, Bibisu berusaha membujuk Yi Li Uli untuk menyudahi masalah ini dengan alasan bahwa semuanya hanya kesalahpahaman belaka. Namun, dengan sikap keras kepalanya, Yi Li Uli sama sekali tidak peduli karena menurutnya Gu Shangge adalah orang yang telah membuat Yi Shen selalu bersembunyi dan menjadi bahan tertawaan setiap orang. Melihat sikap Yi Li Uli, Gu Shangge hanya bisa senang karena baginya wanita bodoh seperti itu jauh lebih mudah dimanfaatkan. Tanpa berbasah-basih lagi dia langsung melepaskan gelombang auranya saat dia berkata Meskipun kalian dari klan immortal kuno kalau kalian tidak mau menjelaskannya akan kuhabisi kalian semua. Meskipun Bibisu terus memohon belas kasihan namun karena Yi Li Uli sendiri masih saja bersikap keras kepala pada akhirnya Gu Shangge memanggil Lin Ming dan menyuruhnya untuk membunuh satu orang yang ada di tempat ini setiap 10 helaan nafas dan jika ada yang menolak maka hancurkan seluruh klan mereka. Mendengar itu ketiga tuan muda mulai merengek putus asa bahkan mereka yang awalnya benar-benar sangat mendukung keputusan Yi Li Uli sekarang dengan sungguh-sungguh berusaha membujuk Yi Li Uli untuk meminta maaf karena nasib seluruh klan ada di tangan Yi Li Uli Di saat mereka sedang saling berdebat dengan santainya Gu Shangge mulai duduk dan menyaksikan semua itu sambil menikmati teh yang disajikan oleh Su Jingge Bibisu sangat-sangat berusaha membujuk Yi Li Uli namun sayangnya Yi Li Uli masih saja menolak 10 helaan nafas telah berlalu sehingga dengan segera Lin Ming melepaskan serangan dan membunuh salah satu dari tiga tuan muda Melihat itu dua yang tersisa kembali memohon pada Yi Li Uli bahkan salah satu di antara mereka sampai memeluk kaki Yi Li Uli karena hidup dan mati mereka saat ini tergantung pada pilihannya Tak punya pilihan lain lagi pada akhirnya meskipun terpaksa Yi Li Uli meminta maaf yang pastinya langsung dimaafkan Melihat itu Bibisu dan dua lainnya hanya bisa menghela nafas lega dan tak lupa mereka sekali lagi mengucapkan terima kasih atas belas kasihannya walaupun Gu Shangge sendiri menyuruh mereka untuk berterima kasih pada Yi Li Uli bukanlah dirinya Singkat cerita setelah itu Yi Li Uli mulai menanyakan beberapa pertanyaan dengan kedok ingin menegakkan keadilan berkaitan dengan kakaknya Yi Shen Mendengar itu Gu Shangge menanggapinya dengan sewajarnya dan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak ingat pernah melakukan sesuatu pada Yi Shen Apakah mungkin Nonai Yi sedang menuduhku melakukan sesuatu padanya Bagiku menghancurkan serangga sangatlah mudah Tambah Gu Shangge dengan tatapan dinginnya Yang mana itu berhasil sedikit mempengaruhi Yi Li Uli Sehingga dia mulai ragu karena kemungkinan besar Memang Yi Shen lah yang sudah melakukan kesalahan Mencoba menghilangkan persangka buruk itu Sekali lagi Yi Li Uli bertanya Kalau tuan muda Gu tidak berniat membunuh Yi Shen Terus kenapa Anda menghancurkan tanah suci Jialong yang berhubungan dengannya? Sedikit kesal dengan sikap cerewet Yi Li Uli yang berusaha menyalahkan dirinya Gu Shangge akhirnya melepaskan gelombang auranya Karena baginya hanya untuk membunuh seorang serangga Tidak perlu meminta izin siapapun Yi Li Uli semakin tertekan karena apa yang dikatakan oleh Gu Shangge memang benar Apalagi dengan kekuatan yang bisa menghancurkan tanah suci Jialong Jika Gu Shangge benar-benar ingin membunuh Yi Shen pasti dia sudah mati sekarang Di sisi lain Gu Shangge langsung mendapatkan notifikasi Karena ternyata keyakinan Yi Li Uli terhadap Yi Shen benar-benar telah goyah Sehingga poin keberuntungan Yi Shen dikurangi 100 dan dirinya mendapatkan 500 poin takdir Puas dengan hasilnya karena mulai saat ini semuanya akan lebih mudah Gu Shangge akhirnya menyudahi pembicaraan Berbeda dengan Yi Li Uli yang langsung berjalan pergi Dengan sopannya Bibisyu mengucapkan rasa syukurnya terhadap Gu Shangge mewakili Yi Li Uli Namun dengan acu tak acu Gu Shangge hanya menjawab bahwa dia tidak tertarik dengan anak kecil Yang mana itu membuat Yi Li Uli kembali tersurut emosi Tetapi untungnya langsung dihentikan oleh Bibisyu Setelah semua orang pergi Gu Shangge mulai mengecek statusnya sambil memikirkan langkah selanjutnya Namun satu hal yang pasti dia sangat yakin Setelah ini Yi Li Uli pasti akan bertemu dengan Yi Shen Apalagi alam rahasia akan segera terbuka Sehingga jika waktunya sudah tiba Gu Shangge akan bergerak Berpindah ke pusat Sky Frontier Saat ini Yi Shen sudah bersiap-siap untuk memasuki alam rahasia Sedikit mengobrol dengan masternya Dia sangat yakin bahwa tujuan asli Gu Shangge adalah alam rahasia ini Sehingga dengan penuh semangat Yi Shen yang sangat yakin bisa mendapatkan pusakannya Berniat membalas dendam pada Gu Shangge Karena mau sekuat apapun Gu Shangge dan pengawalnya Ketika mereka memasuki alam rahasia Maka kekuatan mereka akan dibatasi Master apakah menurutmu aku bisa membalas dendam? Tanya Yi Shen dengan penuh semangat Yang langsung dijawab bahwa itu merupakan rencana yang sangat sempurna Walaupun sebenarnya sang master sendiri benar-benar sangat muak dengan sikap Yi Shen Bahkan ketika dia mencoba manasehatinya Yi Shen sama sekali tidak peduli Karena otak bodohnya masih saja curiga pada dirinya Yang katanya telah berubah setelah menerima hadiah dari Gu Shangge Singkat cerita mereka berdua akhirnya masuk Yang mana dengan itu juga alam rahasia segera aktif Yang membuat setiap orang bergegas mendekat Tak mau ketinggalan juga Dengan menaiki kapal terbang Gu Shangge dan pasukannya sudah siap bersedia memasuki alam rahasia Master sepertinya ranah suci kuno dibatasi Untuk kultivasi grid power ke bawah saja Ucap Lin Ming Pastinya Gu Shangge sudah tahu semua itu Karena dari apa yang telah dia perkirakan Ranah suci kuno memang dibuat khusus untuk Yi Shen Namun tentunya semua itu tak masalah baginya Sehingga dia segera mengajak semua orang untuk masuk Tak lupa dia juga menyuruh mereka untuk menekan kultivasinya Benar saja entah masuk dari mana Yi Liuli datang menemui Yi Shen Melihat sosok Yi Liuli yang tidak dia temui selama 3 tahun Benar-benar membuat Yi Shen terpesona melihat kecantikannya Yang hampir setara dengan Su Chingge Melihat tatapan kotor Yi Shen Bi Bi Shu langsung menegurnya Karena menurutnya Seorang sampah seperti Yi Shen Tidaklah pantas memandang Yi Liuli dengan tatapan seperti itu Karena hanya seseorang seperti Gu Shangge lah yang pantas bersama dengan Yi Liuli Yi Liuli yang tak suka segera menghentikan Bi Bi Shu Ada pun Yi Shen dia segera bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi Apakah mungkin Yi Liuli telah mempunyai hubungan dengan Gu Shangge Menengar itu Yi Liuli segera menyangkalnya Dan sehubungan dengan Gu Shangge Dia meminta agar Yi Shen lebih berhati-hati Karena musuh yang dia lawan saat ini berasal dari keluarga terhormat Gu Jangan khawatir Memangnya kenapa kalau dia berasal dari keluarga Gu Tidak ada yang bisa menandingiku di ranah ini Jawab Yi Shen dengan sikap penuh percaya diri Di sisi lain Akhirnya Gu Shangge dan rombongannya berhasil masuk Baru saja Lin Ming ingin menyuruh orang-orangnya Untuk menggunakan defense Shensei Agar dia bisa melacak target Gu Shangge langsung menghentikannya Karena dia sendiri sudah bisa menemukan rute terbaik Untuk sampai ke tempat tujuan Dan itu adalah dengan mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh pil Yang sebelumnya dia berikan pada Master Yi Shen Akhirnya Yi Shen sampai di depan sebuah kota Yang kemungkinan besar itu merupakan kota Dimana senjata kuno dewa iblis disegel Hanya karena kekuatannya sudah berada di pertengahan ranah Transcandion Real Yi Shen langsung mendapatkan pujian dari Yi Liu Yang pastinya membuatnya berbangga diri Setelah itu sekali lagi dia mulai memimpin jalan Dan memasuki kota yang benar-benar sepi seperti kota hantu Bisa merasakan energi demonik semakin kuat Yi Shen menyuruh mereka untuk berhati-hati Namun di detik berikutnya tiba-tiba ada seekor monster menyerang Tetapi untungnya Bibisu bergerak cepat mengatasinya Sayangnya itu semua baru permulaan Karena tiba-tiba muncul segrombolan monster yang mulai mengepung mereka Melihat semua itu Yi Liu Li lantas menyuruh Yi Shen pergi terlebih dahulu Untuk mendapatkan senjata kuno dewa iblis Sementara mereka yang akan menahan monsternya Begitu Yi Shen pergi Yi Liu Li segera bersiap-siap untuk melawan para monster Akan tetapi tiba-tiba sebagian besar dari monster-monster tersebut mati Karena ternyata diserang oleh Gu Sangga Pastinya Yi Liu Li hanya bisa terkejut melihat Gu Sangga Yang entah mengapa bisa datang secepat itu Namun dengan santanya Gu Sangga hanya berkata Aku harus berterima kasih pada Yi Shen Yang pada akhirnya kata-kata itu membuat Yi Liu Li akhirnya tahu bahwa Gu Sangga telah melakukan sesuatu pada Yi Shen Tak ingin memperpanjang pembicaraan lagi Karena Gu Sangga sendiri tahu Yi Liu Li sedang mencoba mengulur waktu Setelah itu Gu Sangga berniat langsung pergi mengejar Yi Shen Dan karena mereka masih saja menghalangi Keluarga Lin langsung bertindak dan mulai menyerang mereka Bibi Shu ingin membantu Namun dia langsung dihadang oleh Lin Ming Sehingga pada akhirnya Yi Liu Li lah yang kalah Pak Tua Ming jaga tempat ini Jangan biarkan siapapun masuk Ucap Gu Sangga sebelum akhirnya dia pergi Kembali lagi ke Yi Shen Dengan harapan Yi Liu Li dan yang lainnya akan bertahan Dia terus berlari sampai akhirnya tiba di tempat tujuan Karena dari balik pintu besar ada demonik energi yang begitu banyak Yi Shen langsung memakan pil yang telah dia siapkan Untuk melindungi dirinya dari energi tersebut Setelah itu tanpa berbasa basir lagi Dia langsung membuka pintunya Yang langsung mengarah ke sebuah single sana Dengan mayat yang tertusuk sebuah tombak Namun ketika dia sedang bertanya-tanya Dimanakah peninggalan itu Tiba-tiba dari arah belakang ada yang menjawab Peninggalannya terletak pada mayat yang sedang duduk di atas singga sana Ucap sumber suara yang tak lain adalah Gu Sangga Yang pastinya kemunculannya benar-benar membuat Yi Shen terkejut Mengapa kau bisa ada disini? Teriak Yi Shen yang langsung dijawab bahwa dia sudah ada disini sejak awal Karena bagaimanapun juga Yi Shen sendirilah yang telah menuntunnya kemari Dengan otak bonohnya Yi Shen sama sekali tidak mampu memahami setiap kata-kata Gu Sangga Hingga akhirnya dengan sedikit dorongan dari Gu Sangga Yi Shen hanya bisa menyimpulkan bahwa satu-satunya orang yang bisa mengkhianati dirinya Adalah masternya sendiri yang ternyata bernama Yan Ji Marah dengan semua itu Yi Shen langsung melepaskan cincin di tangannya dan membuangnya Yan Ji segera keluar dengan perasaan yang benar-benar kecewa pada tindakan bodoh Yi Shen Namun sayangnya Yi Shen sama sekali tidak peduli dan terus-menerus melontarkan kata-kata kasarnya Yang pada akhirnya membuat Yan Ji benar-benar marah Sehingga mulai detik ini dia tidak lagi mengakui Yi Shen sebagai muridnya Dengan putusnya hubungan Yan Ji dengan Yi Shen Gu Sangga langsung mendapatkan notifikasi bahwa dia telah berhasil mengurangi 200 poin keberuntungan Yi Shen Sehingga berhasil mendapatkan 1000 poin takdir Singkat cerita setelah itu Gu Sangga mulai mengobrol dengan Yan Ji Membicarakan tentang kesalahpahaman Yi Shen Namun sayangnya hal itu malah membuat Yi Shen semakin marah Karena dia sangat yakin Gu Sangga dan masternya telah bekerja sama untuk memanipulasi dirinya Tak mau tinggal diam Dengan segera Gu Sangga melalui setiap perkataan Yi Shen untuk membela Yan Ji Sampai pada akhirnya Yan Ji yang benar-benar terjelat pada kata-kata manis Gu Sangga Mengatakan bahwa mulai saat ini dia bersedia untuk mengikutinya Kau akan sangat diterima jika mau mengikutiku Ucap Gu Sangga bersamaan dengan dia yang menerima notifikasi bahwa Yan Ji sudah bersedia tunduk Sehingga dia mendapatkan 400 poin keberuntungan dan 2000 poin takdir Setelah itu Gu Sangga mengeluarkan sebuah hadiah yang ternyata itu adalah defense solar nurturing gate Yang memiliki fungsi samarikan cincin yang sebelumnya ditempati oleh Yan Ji Tanpa memperdulikan Yi Shen yang mulai mengambuk Gu Sangga segera menjuruh Yan Ji masuk Sementara sisanya dia yang akan mengurusnya Di sisi lain Yi Shen yang benar-benar sangat marah Dengan bantuan sebuah benda seperti token Dia berhasil menciptakan sebuah roh primodial yang berbentuk kesatria emas Tanpa berbahasa basi lagi dia langsung maju untuk membunuh Gu Sangga Melihat itu Gu Sangga juga mulai mengeluarkan roh primodialnya Dan karena jebakan serta arah di tempat ini sama sekali tidak berarti baginya Dengan perbedaan kekuatan mereka yang jauh Serangan Yi Shen langsung ditangkap oleh Gu Sangga Sebelum akhirnya dihancurkan olehnya Yi Shen hanya bisa tercengang karena dia yang dari awal sangat yakin bisa membunuh Gu Sangga Tetapi ternyata pembatas kekuatan di alam tersebunyi ini sama sekali tidak berpengaruh pada Gu Sangga Di saat kritis itulah tiba-tiba ada seseorang yang datang dan langsung menyerang dari belakang Dan itu adalah Yi Li Uli Tetapi sayangnya serangannya hanya sedikit menggores roh primodial Gu Sangga Kau datang tepat waktu ucap Gu Sangga di saat roh primodialnya menangkap Yi Shen Singkat cerita setelah itu menggunakan Yi Shen sebagai sandra diskusi mereka dimulai Yi Li Uli mengatakan bahwa dia akan melakukan apa saja asalkan Yi Shen dibebaskan Mendengar itu Yi Shen mencoba menentangnya Namun dia yang tak memiliki hak untuk berbicara langsung dibungkam oleh Gu Sangga Yang membuat Yi Li Uli semakin cemas Kembali lagi ke bisnis utama Gu Sangga hanya meminta agar Yi Li Uli membuka kolam kesadarannya Dan biarkan dirinya memberikan tanda budak Berbeda dengan Yi Shen yang menentangnya Tanpa ragu-ragu Yi Li Uli menerima kesepakatan tersebut Karena dia sangat yakin Semua itu tak akan berhasil Karena pada dasarnya Keluarga Yi memiliki teknik kekuatan primodial Yang akan menghancurkan segala tanda yang menargetkan kekuatan primodialnya Sehingga akan sangat mudah bagi dirinya untuk menghancurkan tanda budaknya Dengan segera Yi Li Uli menyuruh Gu Sangga melakukannya Namun sebelum itu dia meminta agar Gu Sangga membuat sumpah untuk tidak menyakiti Yi Shen Apalagi membunuhnya Aku akan melakukan apa yang kau minta Jika aku melanggar sumpah Demon akan memakan hatiku dan aku akan terjun ke neraka terdalam Ucap Gu Sangga yang malah membuat Yi Li Uli sedikit bingung Karena semuanya berjalan dengan mudah Akhirnya prosesnya dimulai Setelah Yi Li Uli membuka kolam kesadarannya Dia langsung menggunakan kekuatan demoniknya Untuk mengukir tanda budak Sehingga dalam sekejap mata Ingatan-ingatan Yi Li Uli tentang Yi Shen secara perlahan mulai menghilang Digantikan dengan sosok dirinya yang selalu muncul Setelah selesai dan Yi Li Uli sadar kembali Meskipun dia sekarang hanya seorang budak Dia langsung menyuruh Gu Sangga untuk membebaskan Yi Shen Tanpa sedikitpun rasa hormat Sehingga dengan tatapan dinginnya Gu Sangga bertanya Kau memanggilku apa? Hanya dengan itu secara tidak sadar Tiba-tiba Yi Li Uli memanggil Gu Sangga dengan sebutan master Yang bahkan dia sendiri terkejut Melihat ekspresi Yi Li Uli Gu Sangga sedikit menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dia lakukan Yang mana ternyata dia tidak menggunakan pola budak biasa Melainkan sebuah teknik yang bernama magic bottle Itu merupakan sebuah teknik rahasia Yang mana jika seseorang ingin mengecek kolam kesadaran Yi Li Uli Tanpa kekuatan yang cukup Mereka tidak mungkin bisa menemukan Ataupun menghancurkan teknik tersebut Di bawah pengaruh metode ini Kau akan secara perlahan melupakan Apa yang terjadi hari ini Dan kau akan menjadi pelayan Yang akan setia hanya padaku Tambah Gu Sangga Mendengar itu Yi Shen mulai berteriak-teriak Menganggap bahwa Gu Sangga tidak tahu malu Namun sayangnya Gu Sangga sama sekali tidak peduli Sebaliknya dia berniat mengakhiri hidup Yi Shen Karena meskipun jika dia melanggar sumpah Maka para demon akan memakan hatinya Dan dia akan terjun ke neraka terdalam Akan tetapi baginya para demon adalah makanan yang datang ke pintunya Aku adalah demon dan jalanku adalah jalan milik demon Tambah Gu Sangga yang benar-benar membuat Yi Shen benar-benar terpojok Sebelum akhirnya dia dihabisi oleh Gu Sangga Karena sistem telah memberlakukan hukuman drop kill Mengabekan Yi Li Uli yang memandangi kematian Yi Shen Tanpa sedikitpun rasa kesedihan Karena telah berhasil membunuh putra keberuntungan Pastinya Gu Sangga mendapatkan hadiah Sebelum membuka kotak harta karun Tak lupa dia menggunakan kartu pengganda yang sebelumnya dia dapatkan Dan hasilnya dia berhasil menggandakan hadiah sebesar 5 kali lipat Gu Sangga berhasil mendapatkan 1000 poin keberuntungan Dan 5000 poin takdir Ada juga dua hadiah lainnya Yaitu benih dunia dan sebuah batu bernama Void Morrow Mengambil Void Morrow dia langsung menggunakannya Yang membuatnya cukup puas dengan hasilnya Singkat cerita Setelah urusan dengan putra keberuntungan selesai Akhirnya Gu Sangga bersiap menjalankan tujuan aslinya Dan itu adalah mendapatkan senjata kuno dewa iblis Bahuang Demon Helbert Yang tertancap di mayat di atas Singga Sana Secara perlahan dia mulai mendekati Singga Sana Di saat pikirannya mulai menebak-nebak Apakah mungkin tombak bahuang Demon Helbert berada di level Supreme Karena dengan mudah bisa menusuk tubuh Supreme Master Namun tiba-tiba mayat di atas Singga Sana Memancarkan cahaya emas sebelum akhirnya Jiwa Sang Supreme Master bangkit Yang pastinya sedikit membuat Gu Sangga terkejut Gu Sangga berpikir bahwa jika ini adalah ruta normal Maka karakter protagonis pasti bisa menghadapi semua rintangan Dan mendapatkan pengakuan dari Sang Supreme Master Lalu dia akan mendapatkan peninggalannya Namun sayangnya sekarang Sang Protagonis itu sudah mati Namun satu hal yang pasti Gu Sangga sangat yakin Dia bisa secara paksa mengambil bahuang Demon Helbert Namun tentunya jiwa Sang Supreme Master Tak mungkin membiarkan dirinya pergi begitu saja Meskipun jika itu terjadi Semua akan baik-baik saja Karena saat ini dia memiliki Array Destroying Talisman Yang bisa membantunya melarikan diri Menganggap bahwa itu merupakan pilihan terakhir Gu Sangga memutuskan untuk mengikuti alur utama Sehingga dia segera mendekati Sang Supreme Master Untuk diperiksa apakah dia layak menerima warisannya Supreme Master segera menyentuh dahi Gu Sangga Dan mulai memeriksanya Namun begitu dia bisa merasakan aura gelap Yang ada di dalam tubuh Gu Sangga Dia langsung menyerangnya Dan untungnya Gu Sangga sudah membuat langkah tindakan Aku berjalan di jalan kebaikan Aku tidak akan pernah meninggalkan peninggalanku padamu Teriak Sang Supreme Master Melihat itu Gu Sangga hanya bisa menganggapnya Omong kosong Karena dia sangat yakin Jika itu adalah Yishen Sang Supreme tak mungkin mengatakan hal yang sama Meskipun hati Yishen tidak baik Egois, penuh ambisi Dan sangat mudah iri pada orang lain Masih mencoba menggunakan cara yang baik Gu Sangga bahkan sampai memohon Karena meskipun memiliki aura kegelapan di darahnya Tetapi hatinya baik Namun dengan pemikirannya sendiri Sang Supreme sama sekali tidak menerima alasan apapun Sehingga dia langsung menyiapkan serangannya Untuk membunuh Gu Sangga Tak punya pilihan lain lagi Pada akhirnya Gu Sangga menunjukkan sikap aslinya Sehingga sebaik mungkin Dia terus mencoba memprovokasi Sang Supreme Seorang yang sudah mati seharusnya tetap tinggal dalam petinya dengan patuh Lagi pula pukulanmu yang penuh kemarahan itu Hanya sekuat serangan kultifator tingkat kuasi good Ucap Gu Sangga saat dia menggunakan magic item yang telah dia siapkan Yaitu Cloak Rainbow untuk menghadapi serangan Supreme Master yang mendekat Bisa selamat tanpa sedikitpun goresan Gu Sangga terus mengatakan semua hal yang dia pikirkan Untuk memprovokasi Sang Supreme Termasuk dia yang menyinggung bahwa Demon Helbert yang katanya hanya akan sia-sia Jika ditinggal di tempat seperti ini Supreme Master lantas menjelaskan bahwa Bahwa Demon Helbert merupakan senjata yang haus darah Yang bisa menghancurkan apa saja jika dibawa keluar Namun sayangnya Gu Sangga tidak memperdulikan itu Karena pada dasarnya dirinya bisa disebut iblis Yang berarti senjata seperti itu sangat cocok untuknya Masih terus mengobrol Semakin lama Supreme Master juga semakin marah Apalagi setelah mengetahui bahwa Pewaris bahwa Demon Helbert yang tak lain adalah Yishan Sebenarnya sudah mati dibunuh oleh Gu Sangga Dia segera menyerang Gu Sangga Namun sayangnya itu bukanlah tubuh asli Karena yang asli sudah berada di atas bahwang Demon Helbert Senjata kuno dewa iblis bahwang Demon Helbert Hari ini akan melihat matahari Ucap Gu Sangga Sebelum dia akhirnya menghancurkan segelnya Dan mengambil tombak bahwang Demon Helbert Yang mana setelah dicabut Kekuatan dari demonik energi langsung meledak Sampai-sampai bisa membunuh orang-orang selain kelompoknya Dan Yiliuli yang ada di dalam alam rahasia Seperti yang diharapkan dari senjata iblis Yang setidaknya berada di tingkat Supreme Aku hanya membuka segelnya dan senjata ini dapat membuat kekacauan seperti ini Ucap Gu Sangga dengan santenya Yang pastinya membuat Sang Supreme Master marah besar Dan langsung mendekat untuk menyerang Namun sayangnya hanya dengan sekali tebasan menggunakan bahwang Demon Helbert Sang Supreme sama sekali tak berkutik Akan tetapi daripada membunuhnya Gu Sangga memutuskan untuk menangkap jiwa Sang Supreme Karena akan sangat disayangkan jiwa yang tersisa dari seorang Supreme Master dihansurkan begitu saja Setelah itu untuk sementara waktu Gu Sangga sedikit mengagumi bahwang Demon Helbert Dan mengungkapkan rasa simpatinya Karena selama puluhan ribu tahun terkurung di tempat ini Tanpa diduga bahwang Demon Helbert sedikit bereaksi pada perkataan Gu Sangga Sehingga dia pun segera membuka statusnya dan ternyata ada menu baru yang khusus untuk bahwang Demon Helbert Sementara itu di dalam Soul North Touring Jet Yanji hanya bisa bertanya-tanya bagaimana keadaan Gu Sangga karena setengah jam sudah berlalu Apalagi di dalam Soul North Touring Jet dia sama sekali tidak bisa melihat keluar berbeda sewaktu tinggal di dalam cincin Bisa merasakan pembatas telah menghilang Yanji akhirnya keluar Dan tak butuh lama Lin Ming dan yang lainnya menyusul yang langsung meminta maaf karena membiarkan Yili Yuli lolos Tidak masalah lagi pula dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa Kau bisa bangun dan karena aku sudah mendapatkan apa yang aku butuhkan dari dunia bawah Sekarang waktunya pulang ucap Gu Sangga saat dia berjalan keluar Melihat Gu Sangga, Bibisu dan rombongannya yang baru datang segera memberi hormat sebelum akhirnya mereka masuk dan menghampiri Yili Yuli Nona apakah kau baik-baik saja? Dimana Yishan? Tanya Bibisu Dengan ekspresi kosongnya Yili Yuli langsung menunjuk ke arah Yishan yang telah mati dibunuh oleh Gu Sangga Yang pastinya benar-benar membuat Bibisu terkejut tetapi itu lebih tertuju ke sikap Yili Yuli Namun ketika dia mau menanyakannya Yili Yuli langsung mengajak mereka pergi Berpindah ke dinasti Kalestial Wushuang, kota Kalestial di dunia atas Dapat terlihat ada seorang wanita yang sedang meminta kakak lelakinya untuk melepaskan tahta sebagai raja dinasti Kalestial Wushuang Mendengar itu sang kakak dengan senang hati menurut karena dia tahu Adik perempuan keempatnya lahir dengan kualitas sebagai penguasa sehingga dialah yang pantas menjadi ratu Mulai hari ini dan seterusnya, aku Yu Ming Kong adalah ratu yang berkuasa Semua yang bernyawa di bawah langit adalah subjek milikku Teriak sang adik yang ternyata bernama Yu Ming Kong yang langsung mendapatkan sambutan hangat dari bawahannya Karena sudah setengah tahun berlalu, Yu Ming Kong sangat yakin bahwa seharusnya sudah waktunya bagi Gu Sangga kembali dari dunia bawah Adapun mengapa Yu Ming Kong mengenal Gu Sangga, karena ternyata dulu dia adalah tunangannya Intinya, sekarang Yu Ming Kong benar-benar menaruh dendam pada Gu Sangga Karena di masa lalu, meskipun dia telah berjuang selama 3000 tahun bersama ayahnya untuk mendukung Gu Sangga membuat dinasti Kalestial yang pertama Tetapi di malam pernikahan mereka, Gu Sangga mengkhianati dirinya dengan memohon agar dirinya mengaku menjadi kultifator yang mewarisi sikap iblis menggantikan dirinya Alhasil, Yu Ming Kong langsung ditangkap oleh semua orang yang membenci kultifator iblis Dan bagian terburuknya, bersikap seolah-olah tidak bersalah, Gu Sangga lah yang mengeksekusinya Sekarang karena aku telah terlahir kembali, aku akan membongkar identitas aslimu dan mengambil segalanya darimu Aku akan membuatmu dikucilkan dari dua dunia dan memberimu hukuman yang lebih kejam dibandingkan kematian Fikir Yu Ming Kong yang ingin membalas dendam terhadap Gu Sangga Di sisi lain, benar saja Gu Sangga sedang bersiap-siap kembali ke dunia atas Dan kali ini dia membawa Su Chingge dan Lin Xiu Han bersamanya Lin Ming segera membuka Temple of Transference milik keluarga Shang Shanggu Yang mana intinya, itu merupakan jalan yang digunakan hanya untuk mengirim Gu Sangga kembali ke rumah Dan itu bisa merobek langit dan menyeberang ke alam apapun Singkat cerita, setelah itu dipimpin oleh Gu Sangga Mereka akhirnya mulai menaiki anak tangga menuju dunia atas Dan tak lupa, Gu Sangga juga menyerahkan akomodasi Su Chingge dan Lin Xiu Han pada Lin Ming Oke semua, mungkin cukup sampai disini dulu video pembahasan kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax